gimana caranya mengaktifkan jasa kirim di toko kita contohnya misalkan kita mau pake JNT, JNE atau misalkan mau pake antar aja Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube aku Ida Par buat temen-temen yang udah subscribe makasih banyak udah nontonin video-video aku dan buat temen-temen yang baru gabung perkenalkan nama aku Ida disini aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah dan pastinya bisa untuk dijual lagi buat temen-temen yang udah subscribe jangan lupa ya nyalain loncengnya supaya kalian dapet notifikasi kalau aku upload video baru oke temen-temen jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya mengaktifkan jasa kirim di toko kita contohnya misalkan kita mau pake JNT, JNE atau misalkan mau pake antar aja dan lain-lain atau juga misalkan gimana caranya mengaktifkan COD atau misalkan menonaktifkan COD nah buat temen-temen yang pengen tau tutorialnya aku bakalan bahas secara detail jadi simak video berikut ini dan jangan di skip karena ini penting banget buat temen-temen yang punya toko di Shopee oke temen-temen semua jadi untuk jasa kirim nih di toko atau misalkan di Shopee itu bener-bener penting banget ya karena bisa mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan dari penjualan di toko kita contohnya nih beberapa customer misalkan pengen pembayarannya itu COD atau misalkan pake jasa JNT atau misalkan pake jasa pos kilat khusus dan lain-lain gitu ya kalau misalkan nih kita di toko kita hanya mengaktifkan beberapa jasa antar aja misalkan cuma JNT doang atau misalkan cuma antar aja atau misalkan cuma si cepat doang itu juga mempengaruhi ya karena beberapa customer biasanya memilih jasa antar atau jasa pengantar yang memang menurut dia cocok atau misalkan dia nyaman dengan jasa pengantaran tersebut misalkan ada beberapa customer yang nyaman pake JNT Express atau misalkan yang nyaman pake si cepat atau misalkan yang nyaman pake COD dan lain-lain gitu jadi buat teman-teman semua untuk mengaktifkan fitur jasa kirim itu penting banget dan disini aku bakalan membahas secara detail gimana caranya mengaktifkan dan menonaktifkan jasa kirim secara COD kemudian juga ada cara mengaktifkan jasa kirim yang lain seperti JNT atau misalkan JNE dan lain-lain dan kemudian juga aku mau kasih info ke teman-teman yang belum tau ternyata di Shopee itu ada update-an mengenai jasa kirim dari tampilan yang lama ke tampilan yang baru gitu ya kalau misalkan buat teman-teman yang sering lihat ya untuk tampilan lama di Shopee itu aku bakalan liatin ini dia ya di tampilan yang lama dan yang baru tuh ada perbedaan kalau misalkan tampilan yang lama itu dijelasin secara detail misalkan nih yang reguler itu ada Shopee kemudian ada JNT Express kemudian ada juga ID Express dan kemudian ada JNR reguler nah itu tampilan yang lama jadi yang reguler itu dijelasin secara detail ya tapi kalau yang tampilan yang baru itu untuk penjelasannya udah gak ada ya teman-teman jadi langsung instant, someday, reguler kemudian hemat, kemudian ada kargo dan ada yang ambil sendiri jadi memang ini untuk jasa kirim ada tampilan lama dan tampilan baru ya teman-teman karena mungkin sistem baru jadi si pembeli ini gak usah lagi milih jasa kirim ya teman-teman jadi memang udah ada kayak semacam pembagiannya gitu dari Shopee kayak gitu jadi sih sebenernya perbedaannya cuma kalau dulu ada spesifiknya ya dijelasin mau pake apa nih Shopee Express atau misalkan JNT atau misalkan ID Express atau misalkan JNR reguler nah kalau yang tampilan baru itu udah secara besar aja gitu jadi gak usah gak dijelasin sama si Shopee-nya detailnya pake ekspedisi apa kayak gitu dan kemudian kenapa si customer itu misalkan cocok dengan ekspedisi tertentu gitu kenapa alasan mereka memilih ekspedisi tersebut bisa ada beberapa kemungkinan yang pertama misalnya dia udah nyaman banget nih dengan pelayanan dari jasa antar tersebut terus yang kedua bisa jadi gerai untuk pengiriman jasa antarnya itu cuma ada dia doang misalnya cuma ada JNT doang gitu yang deket rumah dia atau misalkan cuma ada JNT doang gitu makanya dia nyaman pake jasa pengantaran tersebut atau misalkan dia tuh seneng banget pake jasa antar tersebut karena dia menyediakan COD atau misalkan bayar di tempat jadi dia lebih nyaman pake itu atau misalkan kurir-kurirnya ramah-ramah atau misalkan kurirnya oke-oke gitu tidak membuat kecewa si customer bisa aja itu adalah beberapa hal yang menjadikan customer pengen pake beberapa ekspedisi tersebut gitu jadi buat temen-temen makanya aku bilang apa namanya mengatur jasa kirim di toko kita tuh bener-bener penting banget untuk kelangsungan peningkatan untuk omset kita di toko atau misalkan di marketplace Shopee kayak gitu oke jadi aku bahkan kasih tau gimana tutorial untuk setting atau ekspedisi atau misalkan pengiriman ya disini kita akan langsung menuju ke toko nah jadi ini adalah toko aku dan kemudian langsung ke toko saya terus disini kalian harus dipastikan udah punya produk ya karena kan nanti customer akan check out produk kita gitu terus langsung menuju ke jasa kirim nah di jasa kirim ini ada beberapa ya ada yang reguler ada yang reguler non cashless ada yang cashless kemudian ada yang hemat kemudian ada yang someday dan kemudian ada yang instant dan kemudian ada jasa pilihan yang lain kayak gitu nah disini untuk yang warna hijau itu adalah jasa kirim yang diaktifkan nah disini aku contohin aktifkan COD itu akan digeser menjadi warna hijau dan itu artinya adalah aktif gitu nah kalau misalkan kita geser lagi ke kiri itu artinya non aktif jadi warnanya berubah menjadi putih kayak gitu ya teman-teman karena aku gak mengaktifkan COD jadi aku bakalan non aktifin lagi ya karena dari jasa kirim aku aku tidak mengaktifkan pembayaran COD kayak gitu nah kalau misalkan yang lain itu aku hanya mengaktifkan si cepat kemudian JNT dan JNE nih contoh kalau misalkan kalian mau aktifin antar aja langsung aja klik nah tapi karena aku gak mengaktifkan antar aja jadi aku bakalan aku non aktifin lagi ya itu hanya sebagai contoh aja kayak gitu nah dan sama juga kalau misalkan di bawah ini ada yang mau kalian aktifkan kalian bisa aja geser ke kanan ini juga aku punya JNE tracking aku ini udah aktifin kalau misalkan kalian mau mengaktifkan si cepat gokil tinggal digeser aja nanti berubah menjadi warna hijau yang artinya itu udah aktif di toko kalian untuk jasa kirim tersebut kayak gitu ya untuk tutorialnya oke jadi tadi adalah video untuk tutorial gimana caranya mengaktifkan jasa antar baik itu mengaktifkan COD atau menon aktifkan COD buat temen-temen yang udah nonton semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye bye bye